Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat ekselen semuanya Pada video kali ini kita akan membahas soal Masih tentang sifat-sifat pada bilangan bulat positif, negatif, dan pangkat 0 Dan ini adalah soal kiriman dari sahabat ekselen yang telah mengirimkannya melalui via WA Nah bagi kalian yang ingin materi ataupun soalnya dibahas di channel ini Boleh dikirimkan melalui WA yang ada di deskripsi di bawah Dan bagi kalian yang sudah mengirimkan soal-soal dan materi-materi Baik matematika, fisika, ataupun kimia Dan belum sempat kita bahas Insya Allah akan kita bahas secepatnya Oke sahabat ekselen kita langsung jawab untuk soal yang pertama Katanya penyelesaian dari 3 pangkat 4 P pangkat 5 Dikalikan dengan 3 pangkat 4 P pangkat 6 Nah kalian harus ingat lagi Sifat-sifat pada bilangan bulat positif Sifat-sifat pada bilangan bulat negatif Dan untuk bilangan bulat yang berpangkat 0 Nah disini karena ini adalah perkalian ya Jadi 3 pangkat 4 P pangkat 5 itu artinya dikali ya Jadi maksudnya disini adalah 3 pangkat 4 dikali P pangkat 5 Nah itu artinya ya Dikalikan dengan 3 pangkat 4 dikalikan dengan P pangkat 6 Nah karena ini semuanya dalam bentuk perkalian Karena semuanya dalam bentuk perkalian disini Maka saya tuliskan sama dengannya di bawah dulu ya Di bawah saja Oke biar kalian lebih paham Nah disini kan ada 3 pangkat 4 dikalikan dengan 3 pangkat 4 kan Jadi kalau kita kelompokkan gitu ya 3 pangkat 4 dikalikan dengan 3 pangkat 4 Nah disini ada P pangkat 5 Disini ada P pangkat 6 dikali Dikali ya Oke Dikali P pangkat 5 Oke titik ini perkalian ya P pangkat 6 Atau kita ubah saja jadi tanda silang gitu ya Biar tidak meragukan Oke Nah sekarang akan sama dengan 3 pangkat 4 dikalikan dengan 3 pangkat 4 Karena bilangan pokoknya sama Maka bilangannya Sorry Maka pangkatnya tinggal kita jumlahkan Jadi kita tulis dulu 3 4 Kita tambahkan dengan 4 Itu hasilnya ada 8 Dikalikan dengan Nah ini juga bilangan pokoknya juga sudah sama Sama-sama P Kita tulis dulu bilangan pokoknya P Kemudian pangkatnya tinggal kita jumlahkan 5 tambah 6 adalah 11 Nah bagi kalian yang baru bergabung ke channel Bimbel Excellence Nah untuk sifat-sifat bilangan bulat negatif Positif dan pakat 0 Kalian bisa lihat videonya Dan linknya sudah saya letakkan di deskripsi di bawah Nanti kalian tinggal klik Untuk materi sifat-sifat bilangan bulat positif Dan pembahasan soal Tentang sifat bilangan bulat positif negatif dan pakat 0 Untuk part yang pertama Jadi ini adalah untuk part yang kedua ya Oke jadi kita dapatkan tadi 3 pangkat 8 dikali P Pakat 11 Nah kalau dikalikan ya tinggal dikalikan 3 pangkat 8 nya boleh kalian tidak cari hasilnya ya Ataupun kalian ingin cari hasilnya juga tidak apa-apa Nah atau kalau kalian ingin cari hasilnya Kalian tinggal cari 3 pangkat 8 itu Artinya adalah 3 yang kalian kalikan sebanyak 8 kali Jadi saya tuliskan 3 pangkat 8 P pangkat 11 Nah ini adalah jawabannya Nah berikutnya Untuk soal yang nomor 2 Katanya penyelesaian dari 2 pangkat 6 pangkat setengah lagi Nah ini sangat gampang sekali ya Sobat ekselen Bilangan pokoknya disini ada 2 ya Jadi kita tulis dulu bilangan pokoknya ada 2 2 ini pangkat 6 Kemudian pangkat setengah lagi Jadi pangkatnya tinggal kalian kalikan saja Ya jadi 2 pangkat 6 Kalau dikalikan setengah Oke kita kalikan ya 6 dikalikan dengan setengah Itu akan sama dengan 6 kali 1 Itu adalah 6 Kita bagi dengan 2 6 bagi 2 itu adalah 3 Jadi 6 dikalikan setengah itu adalah 3 Jadi ada kalau ada satu bilangan ya Jadi sifat yang kita gunakan adalah Sambil mengingat sifatnya A pangkat M Kalau dipangkatkan lagi dengan N Maka dia akan sama dengan A pangkat M Dikalikan dengan N Kalau sifat yang tadi Yang kita pakai sering disini ya Yang kita pakai itu adalah A pangkat M dikali A pangkat N Maka hasilnya adalah A pangkat M ditambahkan dengan N Nah itu dia Nah berikutnya Soal yang nomor 3 Soal yang nomor 3 Kita lihat disini Kita lihat ya Di dalam kurungnya Itu ada M pangkat 2 Dikalikan dengan N pangkat 5 Kemudian dipangkatkan lagi 2 ya Ada angka 2 di luar kurungnya Jadi caranya itu adalah Karena ini bentuknya perkalian M dan N Jadi 2 nya tinggal kalian kalikan ke Keluar ya Atau ke pangkat yang di luar Jadi kita tuliskan dulu Disini ada M 2 kali 2 Itu adalah 4 Nah gantian sekarang N nya lagi N Karena N pangkat 5 N nya juga kita kalikan dengan 2 Pangkat yang di luarnya 5 kali 2 Yaitu 10 Nah kita bagi dengan Nah ini kan M pangkat 3 N pangkat 2 Ini kan tidak ada pangkat ya Tidak ada pangkat di luar Jadi dia tetap saja M pangkat 3 Dikalikan dengan N pangkat 2 Kenapa tidak bisa dikalikan? Karena bilangan pokoknya Berbeda Disini M Disini N Jadi tidak berlaku sifat yang Yang ini Ya Oke Nah karena dia bentuknya pembagian Oke saya sama dengannya Di bawah saja ya Oke kita tulis di bawah Nah Supaya kalian Lebih Apa ya Lebih paham gitu ya Jadi bagi ini Kita robah saja Dalam bentuk per Jadi 4 M pangkat 4 N pangkat 10 Bagi itu sama juga Boleh diganti jadi per Seperti ini M pangkat 3 Dikalikan dengan N Pangkat 2 Nah karena bentuknya sudah Pembagian Sifat yang kita pakai adalah A pangkat M Kalau dibagi dengan A pangkat N Maka dia akan menjadi A pangkat M Dikurangkan dengan N Ya Oke Sekarang M pangkat 4 Dengan M pangkat 3 Ini kan dibagi ya Maka kita tuliskan M Pangkatnya tinggal kita kurangkan 4 Kurang 3 Yaitu 1 1 tidak dituliskan Jadi M saja Kemudian N Ini juga dalam bentuk Pembagian juga N Jadi N Sepuluhnya Kita kurangkan Jadi pangkatnya kita kurangkan 10 kurang 2 Yaitu D 8 Maka M Dikali N pangkat 8 M N pangkat D 8 Nah seperti itu Kemudian untuk soal Yang nomor 4 Nah untuk soal nomor 4 Kalian perhatikan dulu Yang berada di dalam kurungnya Yang berada di dalam kurung Itu ada Dalam bentuk Pembagian ya Ini ada bilangan pokoknya Juga sama Ini sama-sama A Karena bentuknya pembagian Berarti kita bisa selesaikan dulu Yang berada di dalam kurungnya A Karena dia dibagi Berarti pangkatnya tinggal kita kurangkan 7 dikurang 3 Yaitu 4 Nah B juga Dibagi ya Jadi kita tuliskan dulu lagi B 5 Dikurangkan dengan 2 Yaitu T 3 Baru dipangkatkan dengan 2 Nah 2 yang disini Karena belum kita apa-apakan ya Maka hasilnya akan sama dengan Nah kembali lagi Jika dia A pangkat 4 Kemudian dipangkatkan lagi Pangkatnya tinggal dikalikan saja A pangkat 4 kali 2 Adalah 8 Gantian sekarang B nya lagi B pangkat 3 Kali 2 Berarti B pangkat 6 Maka jawabannya adalah A pangkat 8 B pangkat 6 Oke Sobat ekselen Semoga paham ya Supaya kalian lebih paham lagi Kita lihat untuk contoh soal yang berikutnya Soal yang berikutnya Bentuk sederhana dari A pangkat min 4 Dikali B pangkat 2 Dikali C Dibagi A Dikali B pangkat min 2 C pangkat 3 Yang dipangkatkan 2 Oke kita langsung Bahas soalnya Disini kalian lihat dulu Yang berada di dalam tanda kurung Apakah ada bilangan pokoknya yang sama? Ada Dan posisinya ini di atas bawah ya Jadi A nya pangkat min 4 Dan di bawahnya ada A Berarti ini bentuknya adalah Bentuk pembagian Silahkan gunakan sifat Sifat pembagian ya Pada bilangan bulat Yang bilangan pokoknya sama Berarti pangkatnya tinggal kita kurangkan A Tidak ada pangkat Ini artinya ada pangkat 1 Nah berarti kita Kita selesaikan dulu Masih kita buat kurungnya Berarti A Begitu ya Nah Disini Kita kurangkan pangkatnya Hati-hati mengurangkan Karena disini ada tanda negatif Jadi saya keluarkan dulu Biar kalian tidak ragu ya Min 4 Dikurangkan dengan Nah A yang di bawahnya Pangkat 1 Jadi min 4 Dikurangkan dengan 1 Itu adalah Min Min 5 Berarti dia menjadi A pangkat min 5 Bagi kalian yang masih Belum paham ya Bagaimana cara Mengoperasikan Atau menjumlahkan Dan mengurangkan Bilangan bulat Kalian bisa lihat Tonton Apa Bisa tonton ya Video saya yang sebelumnya Dan linknya sudah Saya letakkan di deskripsi Di bawah Kalian bisa langsung klik Nah disitu Kalian akan belajar Bagaimana cara mudah Menjumlahkan Dan mengurangkan Kecahan bulat Nah kemudian Kita cek lagi Kita cek lagi Untuk Tadi kan untuk si A ya Sekarang kita cek lagi Untuk B Nah kita cek lagi Untuk B Juga Bilangan pokoknya Sama-sama B Dan bentuknya pembagian Pangkatnya tinggal Kita kurangkan Kita tulis dulu B Nah saya keluarkan saja ya 2 Nah hati-hati Betul Mengurangkan Atau menambahkan Negatif Nah kadang kita Sering keliru ya Ketika menambahkan Negatif Oke 2 dikurangkan Dengan siapa Dengan min 2 Karena pangkat B Di bawahnya min 2 Hati-hati Min 2 Nah Negatif ketika Bertemu dengan negatif Hasilnya adalah positif Artinya 2 dikurang min 2 Akan sama dengan 2 ditambah 2 Yaitu 4 Berarti ini hasilnya adalah B Pangkat 4 Kemudian Ada lagi C Kita tulis lagi C C disini Tidak ada pangkat Artinya pangkat Sah 1 Nah ini karena pangkatnya Sama-sama positif Kita langsung Kurangkan saja ya 1 dikurang 2 Yaitu Min 1 Jangan lupa Pangkatnya masih ada Di luarnya Yaitu pangkat 2 Karena yang kita selesai Ketadi Masih yang berada Di dalam kukurung Nah untuk Bentuknya Sudah bentuk Seperti ini Nah gampang sekali Tinggal dikalikan Pangkatnya ke Keluar Untuk masing-masing Bilangan pokoknya Berarti A Min 5 Kali 2 Min 10 Kemudian B pangkat 4 Kita kalikan 2 Berarti B pangkat 8 C Pangkat Min 1 Min 1 nya juga Kalikan 2 Berarti C Pangkat Min 2 Nah sahabat Ekselen Sebenarnya Kalau kalian Jawabnya sampai Disini sih Juga betul ya Tetapi Biasanya Di soal itu Kita akan Diarahkan Untuk Hasilnya itu Dalam bentuk Bilangan bulat Maksudnya Pangkatnya itu Dalam bentuk Pangkat Bulat Positif ya Karena disini Pangkatnya negatif Ini juga Pangkatnya negatif Berarti kita harus Merubahnya dulu Menjadi Pangkat positif Bagaimana caranya Nah caranya itu Adalah Kalian harus Ingat lagi Sifatnya Untuk Bilangan Bulat Negatif Tersebut Nah jadi Kalau A Pangkat Min 10 Kalau kita ingin Merubah jadi Pangkat Positif Ini kan Pangkatnya negatif Kalian tinggal Tulis 1 Nah 1 ini Selalu Jadi 1 Per Tulis lagi Bilangan Pokoknya ada A Karena dia Negatif Maka dia disini Akan menjadi Positif Jadi A Pangkat Min 10 Bentuk Pangkat Positifnya Itu adalah 1 Per A Pangkat 10 Nah kemudian Untuk B Pangkat 8 Karena sudah Pangkat Positif Kita tidak Usah Rubah Nah begitu Juga dengan C Nah C Sama Berarti 1 Selalu 1 1 Per C Nah karena Pangkatnya Negatif Sampai disini Dia akan jadi Pangkat Positif Terus hasilnya Tinggal Kalian Kalikan Atas Kali Atas Bawah Dikalikan Dengan Di bawah 1 Kali B Pangkat 8 B Pangkat 8 Kali 1 B Pangkat 8 Kita bagi Dengan A Pangkat 10 Tidak bisa dikalikan Artinya Pangkat ini Tidak boleh Kita jumlahkan Karena Bilangan Pokoknya Tidak Sama Jadi Tinggal Kalian Gabungkan Saja A Pangkat 10 C Pangkat 2 Nah ini Adalah Jawabannya Berikutnya Soal Nomor 6 Soal Nomor 6 Soal Nomor 6 Ini Sepertinya Hampir Sama Dengan Soal Nomor 5 Cuman Dia Tidak Dalam Bentuk Pangkat Maksudnya Kelompoknya Tidak Dipangkatkan Oke Kita langsung Bisa Selesaikan Ini Kalau Ini Kan Udah Ada Pangkat Di Luarnya Kalau Ini Tidak Ada Ada Bilangan Pokoknya Yang Sama Ada Kalau Ada Berarti Kita Kurangkan Pangkatnya Berarti A Saya Keluarkan Dulu Biar Kalian Tidak Ragu Min 2 Dikurangkan Dengan 1 Hasilnya Min Min 2 Dikurang 1 Min 3 Kita Tuliskan Min 3 Dikali Sekarang Giliran B B Satu Di Atas Satu Di B Berarti Bentuknya Pembagian B Hati-hati Lagi Min 2 Dikurangkan Dengan Pangkat B Yang Di B B Min 4 Negatif Bertemu Negatif Itu Hasilnya Positif Berarti Min 2 Ditambah 4 Itu Hasilnya Adalah 2 Artinya Disini Akan Menjadi B Pangkat 2 Nah Untuk C Tidak Ada Pangkat Artinya Pangkat 1 Bentuknya Juga Bentuk Pembagian 1 Dikurangkan Dengan Min 2 Negatif Ketemu Negatif Positif 1 Ditambah 2 Hasilnya Adalah Di 3 Oke Saya hapus Dulu ya Biar Muat Berikutnya Nanti Akan Sama Juga Dengan Kalian Cek Apakah Ada Pangkat Negatif Disana Ada Yaitu A Pangkat 3 Robahlah Dulu Menjadi Pangkat Positif Berarti 1 Per A Pangkat 3 B Pangkat 2 C Pangkat 3 Silahkan Kalikan Atas B B B B B B C Pangkat 3 Tinggal Kalian Gabungkan B B C Pangkat 3 Per A Pangkat 3 Dibuat Tidak ada Kawannya Langsung Tulis A Pangkat 3 Ini dia Hasilnya Oke Next Kita lanjut Soal Yang Berikutnya Soal Nomor 7 Nilai Dari Sebenarnya Hampir Sama Dengan Bentuk Yang Nomor 5 Tadi Cuman Variable Atau Belangan Pokok Yang Digunakan Sudah Berbeda Disi Tadi Kalau Di Soal Nomor 5 Menggunakan ABC Dan Ini Menggunakan XYZ Nah Sebenarnya Caranya Juga Sama Kita Bisa Langsung Kerjakan Nah Kalian Kerjakan Dulu Yang Berada Dalam Kurung Ini Sama Sama X Pangkat 4 Oke Kita Tuliskan X Nah Sekarang Kalian Tinggal Kurangkan 4 Dikurang 4 Hasilnya Adalah 0 Oke Kemudian Berikutnya Adalah Y Kita Tuliskan Lagi Y Y Y Bentuknya Juga Bentuk Pembagian Nah Saya Keluarkan Dulu Biar Kalian Tidak Ragu 2 Kita Ingin Kurangkan Dengan Pangkat Y Di Bawah Yaitu Min 2 Negatif Bertemu Negatif Positif Berarti 2 Tambah 2 Itu Adalah 4 Berarti Y Pangkat 4 Kemudian Z Z Disini Bentuk Pembagian Z Disini Tidak Ada Pangkat Artinya Pangkat 1 Kita Kurangkan Lagi Saya Keluarkan Min 2 Dikurang 1 Berapakah Min 2 Dikurang 1 Yaitu Min Min 3 Maka Disini Akan Menjadi Z Pangkat Min Sorry Z Min 3 Tinggal Z Pangkat Min 3 Z Pangkat Min 3 Kemudian Jangan Lupa Ada Pangkat Lagi Di Luarnya Pangkat 2 Kalian Harus Selesaikan Cara Menyelesaikannya Saya Hapus Dulu Cara Menyelesaikannya Masih Ingat Caranya X Pangkat 0 Kita Tulis Dulu X 0 Kita Kalikan Keluar 0 2 0 Kemudian Y 4 2 8 Z Min 3 2 Min 6 X Pangkat 0 1 Ingat Sifat Setiap Bilangan Yang berpangkat 0 Hasilnya 1 Apapun Itu Siapapun Itu Yang Kalau Dipangkat 0 Hasilnya Pasti 1 Kemudian Ini Ada Y Pangkat 8 Nah Ini Pakat Negatif Kita Rubah Lagi Menjadi Pakat Positif Z Pakat 6 1 Atas 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 Bawah Kita Kali Bawah 1 Y Pakat 8 1 Y Y Pakat 8 Z Z Atas dan bawahnya Berikutnya soal yang nomor 8 Nah soal yang nomor 8 Kalau kita lihat disini Hampir sama ya Sepertinya soalnya ini satu tipe Oke gak apa-apa Semakin sering kalian latihan soal Nanti kalian akan lebih mudah memahaminya Oke kita lihat disini Ada Nah ini sudah muncul angka ya Ada angka 3 Di bawahnya ada angka 6 Sebenarnya Saya pindah di bawah dulu Disini ya Nah sebenarnya Nah angka 6 itu boleh kita Pindahkan di depan ya Karena dia konstanta 3x gitu ya 3x pangkat min 6 Y pangkat min 10 Z pangkat 6 Per Nah 6 nya boleh kita letakkan di depan Nah biar mudah ya kita mengoperasikannya Y pangkat min 13 Dan Z pangkat 2 Maksudnya biar kalian tidak ragu ya Jadi 6 nya saya bawa ke Ke depan Nah caranya Jika sudah muncul angka Pada bentuk operasinya Silahkan Bagi dulu angkanya Karena ini bentuknya kan Pembagian ya Kalau dikali ya Kalikan angkanya 3 bagi 6 Itu adalah Berarti sama-sama Kita bagi di 3 Oke saya pindah disini Sama-sama kita bagi di 3 3 bagi 3 Adalah 1 Ya gitu ya Per 6 bagi 3 Itu adalah 2 Oke Berikutnya kita cek lagi untuk X Nah ini kan ada yang sama kan Ada yang sama Kita tuliskan lagi X Min 6 X ini pangkat 1 Min 6 dikurang 1 Berapakah min 6 dikurang 1 Yaitu min 7 Berikutnya untuk Y Nah untuk Y Hati-hati disini Y pangkatnya juga negatif ya Min 10 dikurang min 13 Berapakah min 10 dikurang 13 Min 13 maksudnya Min 10 dikurang min 13 Nah ini kan negatif Ketemu negatif Positif Min 10 ditambah 13 Itu adalah di 3 Berikutnya ada Z Z pangkat 6 Dibagi dengan Z pangkat 2 Tinggal kita kurangkan pangkatnya 6 dikurang 2 Itu adalah 4 Sekarang kita cek Apakah ada pangkat negatif di dalamnya Ada Maka kita tuliskan setengah Nah oke 1 Selalu 1 ya Kalau ingin merupakan pangkat negatif Menjadi pangkat positif 1 per X Pangkat 7 Y pangkat 3 Z pangkat 4 Nah silahkan kalikan Atas kali atas Bawah kali bawah Maka kalian akan dapatkan hasilnya Y pangkat 3 Z pangkat 4 Oke saya tulisnya Pernya gini ya Karena tidak muat 2 X pangkat 7 Karena di bawahnya ada 2 Dan X pangkat 7 Oke bagaimana Sahabat ekselen Paham kira-kira Kalau ada yang kalian ingin tanyakan Atau masih kalian ragukan gitu ya Kalian bisa tinggalkan Komentar kalian Di kolom komentar Dan ini adalah Bentuk soal Tipe 1 ya Boleh dikatakan Tipe 1 Untuk materi sifat-sifat Bilangan bulat Positif Negatif Dan pakat 0 Nah bagaimana Bentuk soal Yang lainnya Kalian bisa tonton Pada video yang berikutnya Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga bermanfaat Selamat menikmati Selamat menikmati